1 2 3 1 2 3 hai teman teman welcome back to my channel hai teman teman kali ini saya akan ajak kalian Explore ke kota Sukabumi Kalau selama ini kita kan Selalu explore daerah Bogor Dan walaupun belum semuanya Daerah Bogor juga masih banyak Sebenarnya destinasi Wisata atau tempat Nongkrong tempat kumpul Keluarga seperti KPKP yang indah-indah Tapi kali ini Pada kesempatan kali ini Saya akan ajak kalian Ke kota Sukabumi Tepatnya destinasi pertama Yaitu ke sebuah Resto and Fishing Yang bernama Kampung Ikan Dan ini saya melakukan Perjalanan pihak kereta api Ke Sukabumi Yang memakan waktu kurang lebih 2 jam Sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta di share ke message kalian Supaya channel saya ini Tetap berkembang Nah ini kita sudah sampai Di Kampung Ikan Yang tempatnya Lokasinya berada di Daerah Sukaraja Kota Sukabumi Nah ini kita baru masuk parkirannya saja Sudah terdapat Beberapa spot foto yang menarik Jadi disini kita berhenti dulu Sebelum masuk ke Restonya Untuk foto-foto Dan disini juga terdapat Ima Aquarium Disana Kita bisa membeli ikan hias Ya teman-teman Ada makanan ikan juga Sekarang kita masuk ke Restonya yuk teman-teman Nah di pintu masuk Kita akan disambut Oleh Tokoh pewayangan Sunda Yaitu Cepot dan Dewala Tuh Dewala yang Hidungnya mancung banget Dan itu Cepot yang warna merah Itu mukanya Mereka itu lucu loh Pertama masuk Kita akan Berada di sebuah ruangan Yang besar Terdapat banyak bangku-bangku Dan juga ada beberapa Kendaraan kuno Alat transportasi kuno Zaman dulu ya Ada motor pespa Ada bemo Bajai Ada mobil lama gitu Dan ini juga ada Tempat Live musik Deket ruangan yang besar ini juga Terdapat musola Menyatu dengan toiletnya juga Ya teman-teman Jadi Sudah lengkap Fasilitas di kampung ikan ini Supaya tidak kebingungan Disini juga terdapat Denah lokasi ya teman-teman Di kampung ikan sini juga Terdapat kolam renang Tapi berbayar lagi Harga tiketnya 20 ribu per orang ya Kalau Mau renang Dan juga Terdapat fasilitas Playground Untuk anak-anak Dan tentu saja Terdapat Banyak spot foto Yang bagus-bagus Dan teman-teman Bisa foto sepuasnya Disini Terdapat 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 selamat menikmati tempat duduk disini ada berupa gazebo yang estetik teman-teman dimana gazebo ini terdapat di pinggir kolam yang tentu saja ada ikannya banyak sekali kita juga bisa memberi makan ikan dan makanan ikannya bisa dibeli di pintu masuk tadi ya teman-teman selamat menikmati nah ini dia menu yang kami pesan ya teman-teman ini menu paket untuk berdelapan orang seharga Rp350.000 menu nya ada nasi, ada cah kangkung ada karedok ada tahu tempe sambal ikan gurame dan juga ayam bakar serta minumnya ada teh tawar dan teh botol harganya Rp350.000 cukup murah ya teman-teman nah ini kita sudah memasuki area jembatan merah dimana di area jembatan merah ini selain ada beberapa gazebo yang yang sama berada di depan kolam juga ada beberapa kandang burung atau bisa disebut meniju lah tapi isinya hanya burung berbagai jenis burung ada burung lovebird ada burung beo, kakak tua dan sebagainya selamat menikmati nah jembatan merah ini adalah spot foto favorit di samping itu ada juga spot foto perahu di balik jembatan ini diseberang sana ya teman-teman baiklah teman-teman sampai sini rasanya saya sudah cukup mengeksplore kampung ikan resto di sing di sukabumi ini tapi belum semuanya ke eksplore sih seperti kedai kopi kampung ikan ini saya belum masuk ke dalamnya karena waktu yang tidak memungkinkan baiklah teman-teman sampai disini video saya di kampung ikan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sampai jumpa lagi di video dini yang berikutnya selamat menikmati